Intro Salam Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan Begini sama Tuhan saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih Dalam kasih dan anugerah Tuhan Ya sahabat kasih Tuhan Dua saya sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat Dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Ya sahabat kasih Tuhan Terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan Sehingga banyak orang yang boleh diberkati pada setiap tayangan video kami Dan nama Tuhan dipermulyakan Ya sahabat kasih Tuhan Hari ini kita akan membahas mengenai yaitu Babi ngepet dan juga tuyul tidak bisa mengambil uang di bank Ya bagaimana itu bisa terjadi sahabat kasih Tuhan Dan ya mari kita akan lihat Ya tayangan berikut ini Sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelist Dauntoni Mari kita akan saksikan bersama-sama Tuhan berkati kita sekalian Haleluya Amin Kayaknya habis sajatan gitu ya Ini habis sajatan ya Tapi Saya melihat yang aneh keluar dari pojok sini Langsung lari ke sini Dia berpakaian hitam-hitam ya Eh Babi gitu Eh eh Apain kamu eh Temen-temen bisa lihat sendiri ya Lihat Ayamu Wajahnya itu tuh Eh liat sini kamu eh Astagfirullah 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 Eh Babi gitu Astagfirullah 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 Tenang dulu Tenang dulu Tenang dulu Hei Kamu habis ngapain disana hei Hah Ngapain kamu Hmm Tadi ngapain kamu ha Ngambil uang pasti ya Kamu Kalau mau kaya Mau banyak uang Jangan gini caranya Cari Jalan halal Ini sudah 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 agak bener ini Ini sudah agak bener Kamu mengambil uang Yang bukan hak kamu Itu hak orang lain Kamu ambil Astagfirullah Astagfirullah Eh Babi gitu Eh Jangan Jangan Kerasan dong Saya cuman Mau mengingatkan kamu Tenang dulu Tenang dulu Hei Saya cuman Mau mengingatkan kamu Bahwa yang Kamu jalankan Itu salah Dan kamu harus Obat lah Jangan mencari Kekayaan Atau mencari uang Dengan cara gini Tidak baik Sudah merugikan orang lain Ini kok Diambil uang Sama kamu Babi gitu Kemana lagi dia Banyak cara Banyak cara orang Menjadi kaya Salah satunya adalah Menjadi Yaitu Babi ngepet Nah Sama kasih Tuhan Bagaimana Babi ngepet itu Kenapa Tidak bisa Mengambil uang Di bank Padahal Kalau bisa Mengambil uang Di bank Wah Bisa langsung Kaya raya Satu kali ambil Nah ini adalah Penjelasan dari Amatnya penjuris Dautoni Mengenai hal Itu Saudara yang kasih Tuhan Mari kita akan Simak bersama-sama Penjelasan dari Amatnya penjuris Dautoni Tuhan memberkati kita Sekalian Amin Suatu kali Saya diajar Nenek saya Ilmu Babi ngepet Itu pantangannya Ketemu orang Menado Kenapa Jadi rica-rica Waktu itu Waktu itu Saya masih ingat Ini Pakai Minyak teplok Tindir Dari minyak tanah Apinya goyang-goyang Itu bahaya Tenang Aman Begitu aman Seperti kain hitam Di rumah orang kaya Disitu ada Selokan air Selokan air Sedot Uang emas Cek Sedot semua Langsung buka Kain hitam Berubah lagi Saya tidak mau Merampok yang kecil-kecil Tak balikin semua Akhirnya saya berpikir Bagaimana Merampok bank Sekalian Apinya tenang Nguk-nguk-nguk-nguk-nguk Kain hitamnya Kakek Kemarin saya berhasil Bobol rumah sana Ini saya Bobol bank Kok tidak bisa Kakek Saya ketawa Cekikian Dari Adam Howo Sampai kamu Tidak ada Tuyul babi Ngepet Bobol bank Kecuali kamu Nah setelah itu Kakek saya Nguyu ke kelen Dia ngomong gini Tahu enggak Bank tidak bisa Dibobol Babi ngepet Dan tuyul Sampai Tuyulin jengking Loh kenapa Karena di bank itu Uangnya orang pelit Dan murah hati Kumpul jadi satu Tidak bisa Septiboknya orang pelit Septiboknya orang sosial Kumpul jadi Satu Oh Ya begitu Sampai kasih Tuhan Kita diberkati Melalui firman Tuhan Dan juga penjelasan Yang disampaikan oleh Yang banyak Penyusutani Mengenai Babi ngepet Ya babi ngepet Adalah salah satu Cara Ya untuk mencari Kekayaan Atau kesugihan Ya dimana Seseorang akan Berubah menjadi babi Dan kemudian Bisa mengambil Uang Dari rumah Seseorang Ya Dengan cara Gaib Dan sampai kasih Tuhan Sampai kasih Tuhan Banyak sekali ya Tipu daya iblis Untuk Mencerunguskan manusia Sehingga manusia Menyembah Kepada setan Salah satunya adalah Dengan menawarkan Kekayaan Nah babi ngepet Ini adalah Salah satu cara Untuk manusia Mendapat kekayaan Iya Orang yang mencari Kekayaan Orang yang ingin Kaya Mereka Bisa terjebak Dengan yaitu Hal-hal Yang melanggar Ketetapan Dan firman Tuhan Kenapa? Karena dasarnya adalah Cinta Uang Sampai kasih Tuhan Di dalam Satu Timotius Pasal 6 Ayat yang ke-10 Firman Tuhan Katakan Karena akar Segala kejahatan Ialah Cinta uang Sebab Oleh Memburu uanglah Beberapa orang Telah Menyimpan Dari iman Dan Menyiksa dirinya Dengan Berbagai-bagai Duka Iya Sampai kasih Tuhan Akar Dari segala kejahatan adalah Cinta uang Orang kalau sudah Cinta uang Ya Apapun bisa dilakukan Ya Dengan mencuri Dengan menipu Ya Dengan Yaitu mencari Persugihan tadi Ya Kenapa? Karena cinta uang Sehingga dia tidak berpikir Itu baik Atau jahat Itu melanggar Firman Tuhan Atau tidak Ya Yang penting Mencari kaya Dapat uang banyak Sampai kasih Tuhan Itulah cara Iblis Untuk apa? Untuk Mengalihkan perhatian manusia Daripada Tuhan Karena itu Cintailah Tuhan Jangan cinta uang Kalau kita mencintai Tuhan Tuhan Akan memberkati kita Ya Karena firman Tuhan katakan Carilah Tahuluh kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan Kepadamu Ya Cari Tuhan Dengan sungguh-sungguh Pasti Tuhan akan memberkati Apa yang kita kerjakan Apa yang kita Usahakan Sehingga berkat itu Betul-betul Boleh kita nikmati Dan Berkat yang berasal Daripada Tuhan Terima kasih sahabat Jika sahabat diberkati Melalui Penjelasan Dan juga pembahasan hari ini Tinggalkan komentar Di kolom komentar Pasukan Dan juga saran Yang bisa membangun Untuk Perkembangan channel ini Dan saya juga Berterima kasih Pada sahabat Yang senar biasa Setia Mendukung World Trade Channel Sampai hari ini Terima kasih sahabat Tuhan Yesus Memperkati kita Sekalian Haleluya Amin Terima kasih sahabat Terima kasih sahabat Terima kasih sahabat